Halo teman-teman, ini adalah lanjutkan dari video sebelumnya terkait babon pertama, babon satu yang birahi dan minta kawin di lanjutan video itu adalah betina ini yang berada di luar kandang dia juga ikut birahi dan ini adalah beberapa saat setelah saya masukkan ke kandang karena jantan ini saya masukkan dan masuk ke dalam kandang betina ini akhirnya terlihat bahwa betina yang ini juga birahi itu terlihat dia mengibaskan ekornya dan tidak menolak ketika didekati sang jantan dan pada video ini, dia itu habis dikawin oleh jantan ini juga dua kali kecolongan belum siap kamera di dalam kandang ini kalau yang lagi bisa kita keluarkan, dia kawin di dalam kandang ini nah seperti biasa itu jantan masih berus mengejar-gejar betinanya awalnya sebenarnya jantannya ini mau kita ikat untuk kawin lagi nanti di sore hari entah dengan betina yang tadi lagi atau betina yang birahi kemudian karena ini memang di awal tadi sudah menunjukkan sedikit tanda-tanda birahi namun setelah ikut keluar dan melihat betina yang satu tadi kawin ternyata dia birahinya langsung naik dan siap untuk dikawinkan juga jadi karena kandangnya karena kambing jantannya ini sudah terlancur kita masukkan ke dalam kandang dan kandang yang ini cukup luas jadi kita biarkan saja dia kawin di dalam kandang oke seperti itu dan disini pun sudah terlihat betina-betina di kandang sebelah juga mulai terpancing karena memang mungkin waktunya ya juga sudah tidak mengasuh anak jadi betina-betina di kandang sebelah pun juga kepo dan mulai ikut mulai menghibaskan-ngibaskan ekornya seperti itu oke ini terus jantannya mengejar-gejar betinanya walaupun sudah tidak kuat naik lagi karena habis mengawini betina yang tadi dan betina ini dua kali ya entah ada atau tidak sperma yang masuk tapi kemungkinan masih tetap ada dan kemungkinan hemil pun juga dapat terjadi jadi untuk memastikannya ini nanti akan saya ikat dan kita ulang untuk nanti sore untuk memastikan kambingnya ini juga benar-benar terbuahi oleh sang jantan dengan baik sang jantan sudah kibat ikat dan betina yang pun masih mendekat-dekat ke jantan nah itu menunjukkan bahwa dia masih mau untuk dikawin karena dia naik-naik dan memintas-mintaskan ekornya meminta untuk sang jantan menaikinya lagi nah ini saya ambil dulu momennya untuk dibagian dulu nah ini jantannya akan mencoba kita lepaskan lagi karena posisinya juga hujan jadi kawinnya cukup di dalam kandang ini jantannya kita lepaskan tarinya belum kita lepaskan dengan sempurna tapi sudah tidak sabaran dan mencoba menaikinya ke jantannya lagi ke jantannya juga mendekat-dekat ke jantan tanpa ada sedikit pun penolakan nah itu ekornya oke agar tadinya bisa kita lepaskan dulu ini saya pegang dulu untuk kalung lehernya agar nanti tidak menganggung dalam proses perkawinannya ini saya pegang sebelumnya melepaskan tali yang meningkatnya agar tidak menganggung mungkin sudah supaya tidak sabar mendekati jantannya parahal jantannya masih kita pegang dan nah ini kita lepaskan dan ya oke naik lagi dan ya oke nah akhirnya kawin lagi oke mungkin karena ini kita sudah sore oke jadi sekian saja untuk video kali ini coba kita ulangi besok kalau petinanya masih mau kalau tidak ya akan saya upload untuk video yang ini cukup sampai disini saja oke sekian dan terima kasih sampai jumpa di gambing berikutnya karena ada lagi jangan sampai kelewat selamat menikmati Terima kasih.